Sebut menyebabkan terjadinya gangguan sistem kelistrikan Sulawesi Utara dan Gorontalo dan sebanyak 1 juta pelanggan terdampak. Kalau yang padang pertama, awal itu kan sampai Gorontalo, kita kurang lebih 1 juta pelanggan totalnya. Tapi Gorontalo dan Kota Mubabu sudah normal, menyisakan di Menado, itu Menado juga sebagian besar sudah menyala, jadi mungkin kurang lebih ya kita estimasi sekitar 300 ribu pelanggan yang masih terdampak saat ini. Dari 1 juta tadi kita sudah pulihkan 70 persen pelanggan, sisa yang Menado sekitar ini saja. Upaya penormalan sedang dilakukan petugas PLN di lapangan, dan hingga selasa sore, penormalan listrik sudah berjalan 70 persen. Artinya dari 1 juta pelanggan yang sempat terdampak di awal, sudah 700 ribu pelanggan di wilayah Kota Mubabu dan Gorontalo yang kembali menikmati pasokan listrik. Sementara sisanya 300 ribu pelanggan di area Menado masih terdampak pemadaman. Namun upaya penormalan pasokan listrik terus dilakukan petugas PLN. Manajemen PT PLN Unit Induk Wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo mengatakan, pasca terjadinya gangguan sistem kelistrikan Sulawesi Utara, Gorontalo, petugas segera melakukan identifikasi lanjutan untuk mengetahui penyebab pasti blackout yang terjadi. Apakah karena gangguan di sistem jaringan tegangan menengah atau gangguan di sistem jaringan tegangan tinggi? Kita lihat sendiri bersama, kita lihat bersama bahwa GIS Teling mengalami gangguan, sehingga saluran sistem tegangan tinggi untuk sistem sulut go itu padam di beberapa jam yang lalu. Karena UFR kita bekerja, bekerja, relaynya bekerja, sehingga dia ada tahap 1, 2, dan 3, kemudian itu termasuk dari proteksi dari PLN sehingga dia padam. Kemudian untuk pelanggan yang terdampak itu di sisi Manado, kemudian di Gorontalo, Kota Mubagu sebagian tetapi sekarang masih dalam tahap penormalan dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Upaya pemulihan kondisi blackout seperti ini pernah kita alami tahun lalu dan Alhamdulillah itu bisa pulih dalam waktu 6 jam. Tetapi untuk sampai dengan sekarang kami berusaha secepatnya. PT PLN menyampaikan permohonan maaf atas gengguan pasokan listrik ini dan merupaya secepatnya melakukan langkah pemulihan agar sistem kelistrikan bisa kembali normal. Janemengke Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara.